Seorang pelaku pencurian sepeda motor yang sudah menjadi target operasi Satreskrim Polres Prabu Muli, merintik kesakitan saat digiring petugas kepolisian. Sastra, warga Gelumbang Muara Enim Sumatera Selatan ini, ditembak di kakinya saat penangkapan karena melawan petugas. Penangkapan tersangka ini di salah satu masjid di Kelurahan Cambai Prabu Muli, yang pada saat itu tersangka sedang menjalankan aksinya. Kapolres Prabu Muli AKBPT Tohutawruk mengatakan, tersangka sastra memang sudah menjadi target operasi tim gurita Satreskrim Polres Prabu Muli karena sudah banyak laporan polisi dari kejahatan dirinya. Pertamina dimaksud menggunakan ID Pertamina untuk seolah-olah bahwa yang bersangkutan merupakan karyawan dari PD Pertamina. Jadi dari bulan Juli sampai Oktober sudah ada lima laporan polisi yang masuk terkait dengan yang bersangkutan dicampai. Jadi modusnya adalah pada saat orang sedang sholat, dia menggunakan kunci ini untuk menggunakan dengan foto, setelah itu dibunuhkan kembali menggunakan pemerintah biasa supaya samar atau tidak terutamanya oleh masyarakat lain. Kemudian pada saat kita menangkapan dia terlari, kita akan dimulakan dengan karyawan pedas. Amri Janur Satria, Kompas TV, Prabu Muli, Sumatera Selatan.